Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Aliyahya Kali ini aku akan membuat Olahan dari Oncom dan Kemangi Nah ini bahan-bahannya, ditonton terus sampai selesai ya Oke, pertama-tama Aku akan haluskan bumbunya dulu Aku masukkan Bawang merah Bawang putih Dan cabenya ini Aku potong-potong gini Biar lebih mudah dalam menghaluskan Kalau untuk cabai Sesuai selera Kalau yang suka pedas Bisa pakai cabai rawit juga Kalau aku Nggak pakai cabai rawit Karena biar anak-anak aku bisa ikut makan Oke, ini udah seperti ini Kemudian Aku tambahin gula pasir Terus garam Ini untuk memudahkan dalam menghaluskan Kemudian langsung aja Karena aku haluskan Bismillahirrahmanirrahim Oke, ini cukup Halusnya sampai segini aja Kemudian Ini akan aku sisihkan terlebih dahulu Oke, ini Kemudian Oncomnya Akan aku haluskan Aku masukkan disini Terus Kita haluskan Seperti ini Kita ulek-ulek Seperti ini Sampai halus Nah, ini udah halus Seperti ini Kemudian Aku sisihkan Di pinggirkan di pinggirnya aja Seperti ini Kemudian Kemudian Aku masukkan Yang satunya Aku pakai Oncomnya dua Nah, ini aku haluskan Nah, ini aku haluskan lagi Oke, ini udah halus Seperti ini Oke, langsung aja kita ke step selanjutnya Oke, selanjutnya Aku akan memasaknya Aku akan menumis bumbunya dulu Nah, ini minyaknya Udah panas Pertama-tama Yang akan aku masukkan Bombay-nya dulu Nah, ini Si bawang-bombay-nya Udah aku iris-iris Aku masukin ya Sehingga akan menyerahin Kalau bombay ini Bisa disikit ya Yang gak matah Itu juga Gak patah Bisa Ini masih optimal Nah, setelah layu Seperti ini Kemudian Aku masukin Bumbu halus Ini kita aduk-aduk Oke Sudah kering Seperti ini Kemudian Aku masukin Langkuas Ini langkuasnya Sudah aku geprek Tiga lembar Dalam salam Aduk rata Kalau yang mau pakai Bumbu penyedap Boleh ya Kalau aku gak pakai Bumbu penyedap Karena udah pakai Bombay Cukup Kalau yang senang Gurih banget Ya bisa ditambah lagi Bumbu penyedapnya Pakai bombay lagi Gitu Boleh Ini masakan Sederhana Sehari-hari Hmm Nikmat banget Nah, kalau dikering Seperti ini Aku tambahkan sedikit air Agar gak gosong Nah, ini Kita tambahkan sedikit air Gini Biar si bumbunya Mateng dulu ya Biar benar-benar Sampai mateng Baru nanti Onsennya Kita masukin Untuk menghindari Biar gak cepet Basti Kalau bumbunya mateng Si masakan itu Lebih awet Oke, ini bumbunya Eh, bukan bumbunya Ini si airnya Sudah mengering Seperti ini Aku tambahkan lagi Sedikit air Nah, kemudian Aku masukin Onsennya Nah, ini Apinya Kecil aja Jangan besar-besar Kita aduk Sampai rata Ini loncengnya Kita aduk terus Sampai Benar-benar Benar-benar Ngering Ini kita aduk terus ya Setelah diaduk-aduk Seperti ini Biar cepet kering Ini Kita tutup ya Macamnya Sesekali Kita buka Kita aduk lagi Agar tidak gosong Oke, ini kita cek Kita aduk rata Nah, ini Dia sudah Mengering Seperti ini Jangan lupa Dikoreksi rasa dulu Sebelum menambahkan Bahan-bahan lainnya Nah, ini Akan aku Koreksi rasa dulu Aduh, ajibnya Ini kurang asin Dikit Oke Kita aduk rata Kemudian Aku masukin Lenca Kemangi Kemudian Cabai merah Dan cabai hijau Mau ditambah Dengan cabai rawit merah Juga boleh Sesuai selera Ini kita aduk rata Nah, kalau ini Jangan lama-lama Di atas kompornya Agar tidak Pahit Dan si kemanginya Agar tidak layu Oke, ini cukup Langsung aja Akan aku Plating Oke, ini Aku masukin aja Langsung ke piring Tuh, baru sebentar aja Si kemanginya Udah layu Padahal tadi Baru sebentar Aku matiin Karena si oncomnya Itu panas Jadi dia langsung Layu Oke Gak apa-apa Oncom kering kemanginya Sudah jadi Selamat mencoba Jangan lupa Di like, komen, dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa